Intro Perhelatan Musabakotilawatil Quran atau MTK Nasional ke-41 tingkat Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Emas sudah memasuki tahap final pada Kamis 23 Juni 2022. Kabupaten Tanah Datar, Dadan Herdan Shah, mengatakan peserta yang masuk final diambil 3 finalis laki-laki dan 3 perempuan di setiap cabang perlombaan. Ia berharap pelaksanaan MTK dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan para juara yang berkelas sehingga mampu bersaing menjadi juara umum pada pelaksanaan MTK Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat di Solok Selatan. Cuma untuk jumlah peserta yang masuk final itu berapa orang lupa? Jumlah peserta yang masuk final, jadi masing-masing itu kita ambil 3 finalis laki-laki dan 3 finalis perempuan. Mudah-mudahan ini dalam final ini menghasilkan kafilah-kapilah Tanah Datar yang berkelas sehingga betul-betul kita ini bisa persiapan untuk kegiatan MTK selanjutnya yang tingkat Sumatera Barat insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2023. Ini persiapan ke arah sana dimana dimulai dari sekarang. Salah seorang ofisial MTK dari Kecamatan Sungai Tarap, Elvinur Alemsyah, mengatakan pada perlombaan MTK Nasional ke-41 tersebut, pihaknya mengutus sebanyak 67 orang. Untuk perlombaan kali ini berapa menerinkan urut keputusan? Sebenarnya 67 orang. Itu dari 67 orang itu yang masuk kebenar berapa? Alhamdulillah kami dari Kecamatan Sungai Tarap yang ikutilah sebanyak 17 orang.